Halo, apa kabar pencinta binata? Mudah-mudahan selalu sehat. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang. Yuk kita simak beberapa peristiwa saat hewan meminta pertolongan manusia. Bebek ini terus bulak-balik sambil berbunyi wek-wek-wek-wek-wek di sekitaran saluran pembuangan air di tepi jalan. Dia terus saja bulak-balik dengan bingungnya. Untungnya ada orang yang peduli dengan bebek itu, setelah diperhatikan rupanya anak bebek terjatuh masuk ke dalam pembuangan air. Karena anak bebek badannya masih kecil mereka bisa masuk ke dalam kisi-kisi pengamannya, induk bebek bingung karena tentu saja anak-anaknya tidak mungkin bisa naik lagi. Penolong membuka kisi-kisi pengaman saluran air, anak bebek itu lalu diambil satu persatu dan dimasukkan ke dalam keranjang. Lucunya induk bebek terus memperhatikan misi penyelamatan anaknya. Setelah itu anak bebek dibawa pergi, si induk mengikuti dari belakang. Mereka dibawa ke danau yang berada di dekat situ. Dan lihatlah mereka berkumpul bersama-sama lagi. Dalam video ini, seorang laki-laki selalu memberi makan rubah-rubah dan berinteraksi dengan mereka selama hampir satu tahun. Suatu ketika ada seekor rubah yang tidak memakan jatah makanannya tapi dia membawa makanan itu, lalu dia berulang kali memberikan tanda bahwa dia ingin diikuti oleh laki-laki yang memberinya makanan. Laki-laki itu mengikuti rubah betina itu dan rubah itu sesekali berhenti untuk memastikan orang yang mengikutinya tidak kehilangan dia. Ternyata rubah betina itu membawa kesarangnya di sebuah gua kecil dan di situ tampaklah anak-anak rubah yang sedang menunggu induknya pulang. Si rubah sudah begitu percaya kepada orang yang selalu memberi makan rubah-rubah, sehingga dia memastikan juga bahwa anak-anaknya akan mendapat jatah makanan dari si laki-laki itu. Ada seekor gagak yang mendekati sekelompok orang yang sedang duduk-duduk. Seseorang memberinya makanan, tapi si gagak tidak peduli. Dia terus mendekati dan sekali-kali mematuk-tutup botol air yang ada di situ. Setelah sekian lama akhirnya mereka mengerti apa yang diinginkan gagak. Ya, ternyata gagak ingin minum. Dan setelah diberi minum, gagak pun pergi. Sungguh hebat gagak bisa melakukan komunikasi walaupun bukan lewat kata-kata tapi dengan gerakan tubuhnya. Elang laut yang sakit ini mendekati manusia untuk minta pertolongan. Ia tidak sanggup makan ikan jadi penolongnya memberi dia makanan cair, butuh waktu satu bulan untuk memulihkan kondisinya. Setelah kondisinya pulih baru dia bisa makan ikan dan daging. Elang laut memiliki paruh yang tajam yang bisa merobek rompi anti peluru dan cakarnya pun sangat tajam. Tapi elang laut yang ditolong tidak akan melukai manusia bahkan bisa menunjukkan rasa terima kasihnya. Pada suatu malam seekor gajah menangis dengan keras terus menerus. Sampai orang-orang datang dan menemukan masalah yang dihadapi gajah itu. Ya, rupanya gajah itu gajah betina dan anaknya terperosok masuk ke dalam sumur. Sudah pasti dia tidak dapat menolong anaknya. Ibu dan anak gajah dua-duanya panik. Dan jalan satu-satunya induk gajah berteriak dan menangis meminta tolong kepada manusia. Ini adalah penyelamatan yang sulit dengan medan yang sulit. Tentunya dibutuhkan alat berat untuk menolongnya. Ekskavator digunakan. Operator ekskavator yang hebat menggali jalan keluar bagi anak gajah. Anak gajah sangat panik dengan banyaknya manusia dan dengan keberadaan ekskavator. Induk gajah terlihat lebih tenang dan sabar menunggu proses penyelamatan anaknya. Setelah jalan keluar digali, anak gajah pun berhasil keluar. Dan ibu anak kembali bersama dengan gembiranya. Hewan ini terlihat sedang meminta tolong pada manusia. Ternyata ada kail tersangkut di mulutnya. Seorang penyelam membantu melepaskan kail itu dan berhasil. Seekor sapi betina berdiri di dekat pagar listrik di Selatan. Sebuah peternakan. Sapi itu menggali-gali tanah, mendengus-dengus dan bersuara dengan kerasnya. Kelakuannya itu adalah hal yang tidak biasa. Sapi-sapi yang lain pun datang mendekatinya. Tahu bahwa sapi betina itu sedang butuh pertolongan. Ketika seseorang mendekatinya, masalah menjadi jelas. Ada anak sapi terpeleset ke dalam lubang kecil di bawah pagar listrik. Sang penolong dengan beraninya menolong anak sapi itu dengan mendorongnya kembali ke dalam pagar yang dialiri listrik. Taukah kalian kekuatan listrik pada pagar itu lumayan besar? Kejutan listriknya bisa membuat sapi dan manusia pun enggan untuk mengenainya. Salut sekali buat penolong itu. Bisakah Anda bayangkan, seekor kambing tergantung di kabel listrik? Inilah yang terjadi pada seekor kambing liar. Entah bagaimana kejadiannya. Yang jelas, untuk menurunkannya dibutuhkan tangga yang sangat tinggi. Setelah berhasil diturunkan, si kambing masih berada di sekitar penolongnya, seakan dia ingin mengucapkan terima kasih. Ini adalah beberapa kompilasi penyelamatan anjing oleh manusia. Ada anjing yang terseret arus sungai, ada yang terjebak, terperosok di danau beku, dan ada yang diselamatkan dari banjir. Penyelamatan itu kadang sangat beresiko, bisa menyebabkan penolongnya pun celaka. Tapi syukurlah mereka semua selamat. Anak rubah ini mendatangi manusia untuk meminta tolong. Di kepala anak rubah itu ada botol bekas makanan. Kejadian itu mungkin terjadi karena seseorang lalai meninggalkan botol yang berisi sedikit sisa makanan di luar. Lalu anak rubah yang lapar itu memasukkan kepalanya untuk mendapat sedikit sisa makanan itu, tapi malangnya saat hendak mengeluarkan kepalanya dia tidak bisa. Butuh pertolongan manusia untuk mengeluarkannya. Ya, karena untuk mengeluarkan kepala rubah kecil itu harus sedikit ditarik. Syukurlah botol berhasil dilepaskan dan rubah kecil itu berlari ke hutan sambil menengok ke belakang seakan mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan tombol notifikasinya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax